hai 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 guys untuk langkah pertama kalian bisa buka aplikasi di Pixar terus kalian pilih nih foto yang kalian mau itu yang mana kalau udah kalian bisa pergi ke adfoto buat nambahin tipe foto yang sama kalau disini aku foto yang pertama kan ngerentangin tangan kalau yang foto kedua aku ngerentangin tangan gitu foto yang kedua aku resize biar ukurannya sama kayak foto yang pertama kalau udah sekarang kita bisa ke opacity dan ubah ke 54 kalau kalian udah yakin ini opacity nya udah pas atau belum kalian bisa klik icon eraser dan kalian hapus background fotonya dan kalau disini aku nggak hapus background fotoku yang kedua karena biar nggak kelihatan umpuk aja dan biar nggak kelihatan penuh tapi kalau misalnya kalian di foto kalian itu nggak kelihatan penuh background ya dan kalian mau hapus backgroundnya ya nggak apa-apa karena tiap foto kan beda-beda jadi kalau misalnya di tempatku bagus dengan cara aku hapus si background ku tapi kalau di tempat kalian ternyata bagus dan nggak usah dihapus jadi itu terserah kalian balik lagi ke foto kalian kayak gimana dan kalau disini aku nggak hapus background fotoku kalau udah selesai menghapus backgroundnya kalian bisa centang aja dan untuk ngelihat fotonya tuh bagus atau enggak kalian bisa naikin kecelin dari opacity kalau udah tinggal di apply dan sekarang kita menuju ke efek disini aku pakai filter blur dengan ketentuan blurnya 15 dan fitnya 81 kalau udah bisa di apply aja dan sekarang kita menuju ke foto buat nambahin foto mana yang pengen kalian tonjolin sih sebenernya kalau disini aku pakai fotoku yang pertama karena ini cute banget gitu loh oke aku gedein ya kan terus habis itu aku ke opacity aku disini maksudnya sekitar 19 aja kenapa cuma 19 karena emang aku pengen menonjolin sedikit nih fotoku yang pertama kayak gitu kalau udah bisa di save aja dan kalau kalian ngerasa ini kejauhan nih fotonya nih kurang deket nih kalian bisa banget buat nge crop fotonya kalau disini aku tetap nge crop 3 banding keempat dan aku zoomin lagi fotoku dan kalau udah bisa di save deh yeay eits ini belum selesai guys jadi aku mau kasih kalian next option yaitu pakai aplikasi dashcam disini kalian bisa klik gambar kamera dan disini ada dua tipe buat video sama foto untuk yang foto aku pakai yang polaroid kamera yang inch C dan di kanan bawah kan ada kayak tipe frame kalian mau pilih yang mana disini kalian pilih warna dasar aja yaitu warna putih ya kayak warna umumnya polaroid gitu loh kalau udah kalian bisa ke add foto dan masukin foto yang udah kalian edit tadi yang dari pixar kalau udah kalian bisa di checklist aja dicentang dan wait kalau udah fotonya udah jadi yang ada di kiri jadi ketika kalian pencet hasilnya kayak gini tadaaa this is another option for me to make your photo more aesthetic and it's perfect of course thank you for watching and don't forget to like and subscribe this channel bye bye see you next video окrable APIs affected رب tud Houston erv ruin ов